Audiobook Naskah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Timbangan Syariat Kajian Pancasila dari Aspek Nusus dan Makosid Disampaikan dalam pengukuhan gelar Dr. Honoris Causa Di UIN Wali Songo Semarang, Pengarang K. Haji Afifuddin Muhajir Sekilas tentang Makosid Asyariah Melalui penelitian induktif atas sejumlah nas partikular atau juz'iyat Al-Quran Hadis Berikut hukum, illat dan hikmahnya Ulama sampai pada simpulan universal bahwa di balik syariat Islam yang berkarakter komprehensif atau shumul Sempurna serta relevan untuk setiap ruang dan waktu Terdapat makna-makna yang hendak diwujudkan oleh syari' Makna-makna ini kemudian diistilahkan dengan Makosid Asyari'ah Makosid Asyari' atau Makosid Asyari'ah Selain itu, Makosid Asyari'ah juga dirumuskan dari Nas-Nas yang mendedahkan prinsip-prinsip fundamental syariat atau asas-asas universal Prinsip taisir atau memberikan kemudahan Diperoleh dari firman Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Prinsip tafif atau dispensasi dan kelonggaran Dari firman Allah Allah hendak memberikan keringanan kepadamu Asas menolak kesulitan dan kesukaran Diambil dari firman Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama Asas menolak kemudorotan atau daf'ud-doror Diambil dari sabda Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya maupun yang membahayakan orang lain Begitupun juga dengan asas perlindungan kehormatan kemanusiaan Yang disimpulkan dari firman Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam Prinsip penegakan keadilan dipahami dari firman Sungguh kami telah mengutus Rasul-Sul kami Dengan bukti-bukti yang nyata Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca Agar manusia dapat berlaku adil Prinsip kesejahteraan dan keamanan Diambil dari firman Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Tuhan pemilik rumah ini atau ka'bah Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamatkan mereka dari rasa ketakutan Prinsip pemerataan ekonomi dikutip dari firman Agar harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu Prinsip kesejahteraan fakir miskin melalui zakat fitrah diperoleh dari sabda Cukupkanlah kebutuhan mereka agar tidak meminta-minta di hari ini atau hari raya Imam Al-Haramain merumuskan ungkapan yang merangkum cakupan maqasid al-syari'ah Yaitu al-agrod al-daf'iyyah Wa al-naf'iyyah Tujuan pencegahan dan kemanfaatan Ini berarti bahwa maqasid al-syari'ah Itu memiliki dua dimensi Yaitu mencegah kemudaratan dan menarik kemanfaatan Yang kemudian lebih populer diungkapkan dengan Menarik maslahat dan mencegah mafsadan Tajuddin As-Subqi berkata Syekhul Islam Izzuddin bin Abdul Asis bin Abdul Salam Merujukkan fikih seutuhnya pada term Yang bila disederhanakan Maka dapat dikatakan bahwa seluruh produk hukum fikih sejatinya bermuara pada Atau pertimbangan maslahat Karena menolak mafsadat sudah tergandung dalam term pertimbangan kemaslahatan Abu Usag Ibrahim As-Syatibi menulis yang serupa Syariat dibuat semata untuk kemaslahatan manusia Baik di dunia maupun akhirat Sampai sini dapat disimbulkan bahwa maqasid al-syari'ah Adalah usaha mewujudkan kemaslahatan manusia Dari penjelasan ini disimbulkan bahwa maqasid dan maswalih Adalah dua istilah yang berbeda definisinya atau mafumnya Tapi identik baik eksistensinya maupun maknanya Demikianlah yang baru saja saya jelaskan secara implisit dan akan lebih jelas lagi dalam pembahasan berikut ini Berdasarkan indera dan pengalaman real Diketahui bahwa kemaslahatan manusia terbatas dalam tiga hal dengan jenjang hirarki berikut Satu, al-maslahah ad-daruriah atau primer Yaitu kemaslahatan yang mesti diwujudkan demi kelastarian hidup manusia dan stabilitas kemaslahatan mereka Kalpaan maslahat ini berarti kacaunya tatanan hidup manusia serta akan terjadi kekalutan di mana-mana Al-maslahah ad-daruriah dalam pengertian ini Bermuara kepada perlindungan atas lima hal Yaitu perlindungan agama Perlindungan hak hidup Hak berfikir Kehormatan dan Kepemilikan Abu Hamid al-Ghazali juga mengemas hirarki al-maslahah ad-daruriah dengan urutan yang serupa Hanya saja menyebutkan nasel atau hak reproduksi sebagai ganti dari irud atau kehormatan Lima prinsip ini merupakan induk makawasid dan maslahat yang disebut sebagai ad-daruriah tul khums Lima asas universal Ini menyiratkan pengertian bahwa makawasid al-syariah tidak terbatas dalam lima hal ini saja Kelimanya ibarat batang yang dilengkapi dahan, ranting, buah, dan dedaunan Islam menjamin untuk memelihara ad-daruriah ini bahkan dengan cara menepis larangan bila keadaan mendesak Ibahatul mahlurat lid-darurat Dua Al-maslahah al-hajiah atau sekunder Yaitu kemaslahatan yang diperlukan manusia untuk terwujudnya kemudahan, kelapangan, dan keringanan, beban taklif, dan beban penat hidup Alpanya kemaslahatan ini tidak akan berakibat kacau nyata-tanan kehidupan dalam skala besar Layaknya kealpaan al-maslahat ad-daruriah Hanya saja akan menimbulkan kesulitan dan kepelikan Maslahat hajiah bertujuan untuk menampik kesulitan dan menawarkan keringanan sehingga beban taklif mudah dipikul Memudahkan interaksi dan transaksi finansial Tiga Al-maslahah al-tahsinia atau tersiar Yaitu kemaslahatan yang sepatutnya ada karena tuntutan muru'ah atau nama baik Dan moral demi berlangsungnya kehidupan secara sempurna Kealpaan maslahat ini tidak akan menyebabkan kekacauan tatanan kehidupan Dan menimbulkan kepelikan sebagaimana kealpaan maslahat daruriah dan maslahat hajiah Tetapi akan mencidrai nilai-nilai kesopanan Dalam pandangan akal dan fitrah yang sehat Maslahat tahsinia berurusan dengan ahlak mulia dan istiadat luhur Sehingga kehidupan berlangsung dalam bentuk yang sebaik-baiknya Abu Ishak Ibrahim Asyadibi menulis Bahwa Setiap teks-teks syariat yang zahir Am, mutlak, muqayyad dan yusiyad atau partikular Yang secara khusus berbicara mengenai hal ihwal maupun kejadian-kejadian tertentu Di setiap bab fikih dan setiap subabnya dapat diambil simpulan bahwa Pensyariatan berporos pada pemelirahan tiga kemaslahatan yang menjadi prinsip-prinsip fundamental dari seluruh kemaslahatan manusia Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Doruriyat adalah makosid yang paling penting Disusul oleh hajiat dan seterusnya tahsiniat Oleh karena itu, hukum-hukum syariat yang bertujuan memelihara doruriyat Merupakan aturan yang paling penting dan prioritas utama Kemudian hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyempurnakan hajiat Dan yang terakhir, hukum-hukum yang ditetapkan untuk tahsiniat Hukum-hukum yang disyarirkan untuk memelihara tahsiniat Dinilai sebagai penyempurnaan hukum-hukum yang disyarirkan untuk memelihara hajiat Sehingga, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara hajiat Dinilai sebagai penyempurna hukum-hukum yang disyarirkan untuk memelihara doruriyat Sekadar contoh Kita wajib menghindari penyakit menular Yang berbahaya demi menjaga keselamatan nyawa Meskipun harus mengganggu pelaksanaan sholat berjamaah Sebab keselamatan jiwa bersifat doruriyat Sementara sholat jamaah bilanggan menyebutnya tahsiniat Merupakan penyempurna atau hajiat bagi doruriyat Yaitu sholat itu sendiri Memahami makosid al-syariah merupakan bagian terpenting Yang dapat membantu seseorang Mampu memahami tekstek syariah Dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari Terutama untuk beberapa hukum yang tak dijelaskan oleh Nas Dengan merujuk makosid al-syariah Terjawablah persoalan tentang keabsahan menunaikan nilai zakat fitrah Atau al-kima fi zakatil fitr Bukan dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya Juga tentang keabsahan menunaikan zakat berupa barang-barang yang tidak disebutkan hadis Sahabat Abu Sa'id al-Khudri menuturkan Pada masa Rasulullah S.A.W masih hidup Kami membayar zakat fitrah untuk setiap orang Baik anak kecil maupun dewasa Merdeka maupun buddha Yaitu satu sok makanan berupa keju Atau gandum atau kurma Atau anggur kering Zahir hadis menjelaskan Bahwa yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah Hanya terbatas pada apa yang telah disebutkan Tidak boleh yang lain Tetapi fukoha melalui hadis Ugnuhum an hadha su'al fi hadha liaum Penuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka fakir miskin di hari ini Menyimpulkan bahwa tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin Ulama'ah nafiah membolehkan pembayaran zakat dalam bentuk uang Bukan makanan seperti yang disebutkan hadis Mayoritas fukoha membolehkan pembayaran zakat fitrah Dalam bentuk setiap makanan pokok apapun Sebab tujuan zakat adalah Yang penting mencukupi kebutuhan fakir miskin Baik dengan beberapa makanan pokok yang disebutkan hadis Atau makanan pokok lain Atau bahkan dengan wata uang Yang senilai makanan pokok Undang-undang lalu lintas termasuk hukum positif yang tidak memiliki acuan dalil syari'i Dalam arti pihak yang merumuskannya tidak mempertimbangkan hukum dan dalil syariat Tetapi saya memastikan undang-undang ini sesuai dengan makosid syari'ah Karena muaranya adalah menjaga keselamatan jiwa dan harta Dengan nalar demikian Tentu undang-undang ini bersifat syari'i yang wajib dipatuhi oleh umat muslimin Mempertimbangkan makosid syari'ah berarti memperluas ruang ijtihad sekaligus membuka peluang Menemukan solusi dari persoalan yang tidak bisa diurai melalui pendekatan analogi atau kias Sebagai contoh Hukum tidak berpuasa Ramadan bagi para pekerja berat misalnya kulitani Hukum kasus ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Juga tidak bisa disamakan hukumnya dengan musafir Karena alasan kebolehan tidak berpuasa terkait dengan perjalanan dalam jarak tempuh tertentu Sesuatu yang tidak ditemukan pada kulitani Namun tampaknya ada jalan untuk memperbolehkan itu Yaitu demi menghindari kesulitan atau masyakat Kesulitan mengundang kemudahan Tak ayal menghindari kesulitan adalah salah satu dari tujuan syariat Termaktud dalam i'anatut talibin Fatwa tersebut secara implisit menyangkut kebolehan tidak berpuasa bagi kulitani dan pekerja kasar lainnya Meskipun mereka tetap wajib berniat puasa Di malam hari Karena boleh jadi tidak mengalami kelelahan serius saat bekerja Sehingga tetap wajib berpuasa Makosida syariah merupakan kaedah universal yang membawahi kasus-kasus partikular Adalah tugas mujtahid saat menggali hukum-hukum partikular untuk mengaitkannya pada kaedah-kaedah universal Sembari mengibas debu kontradiksi antara keduanya Umpama terjadi kontradiksi keduanya yang universal harus diprioritaskan Imam Asyatiwi berkata Apabila ada pertentangan antara universal dengan partikular Maka kaedah universal harus diprioritaskan Karena yang partikular mengandung kemaslahatan yang terbatas Sementara yang universal menyimpan kemaslahatan yang lebih luas Tatanan semesta tidak akan hancur oleh pengabayan kemaslahatan partikular Sebaiknya Memprioritaskan kemaslahatan partikular berarti meruntuhkan tatanan semesta Termasuk kaedah universal yang telah diakui dan dikukuhkan adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan Hampir 200 ayat serempak menegaskan hal ini Di antaranya firman Allah Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Apakah kamu tidak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Maka barang siapa yang ingin beriman, tidaklah ia beriman Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir Tidak ada dalil partikular yang berkontradiksi dengan kaedah universal ini Seandainya terjadi pertentangan Yang universal wajib didahulukan Dan patut kiranya Mempertanyakan kebenaran yang partikular Umpama diasumsikan benar Penting untuk mencari pemahaman baru Sehingga tidak bertentangan dengan Yang universal Pada pembahasan sebelumnya Saya mengutip satu hadis riwayat Al-Bukhari yang lainnya Pada pembahasan sebelumnya Saya mengutip satu hadis riwayat Al-Bukhari Yang lahirnya bertentangan dengan kaedah universal di atas Yaitu hadis Man baddala dinahu faktuluhu Barang siapa, pindah agama, bunuh dia Kontradiksi ini sirna dengan pendekatan Pembatasan luas jangkauan lafal mutlak dengan lafal muqayyad Hadis ini dibatasi hadis riwayat muslim Tidak halal seorang Darah seorang muslim Yang bersaksi bahawa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahawa aku adalah Rasulullah Kecuali karena tiga perkara Penzinah muhsan Pembunuh dan Meninggalkan agamanya Lagi memisahkan diri dari jamaah Dengan demikian Hukuman mati atas orang yang murtad Tidak boleh dieksekusi Kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu Yaitu tindakan Separatis dan subversi Terima kasih telah menonton